Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan komedia Nunung, kita bergabung dengan Clarissa Aradia yang saat ini berada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat sore Clarissa, apakah saat ini Nunung masih menjalani pemeriksaan? Baik Fandi dan Syafa, diketahui bahwa hingga saat ini kami masih terus menanti bagaimana perkembangan dari proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap salah seorang artis yang merupakan komedian yakni Nunung Srimulat. Diketahui bahwa pemeriksaan telah dimulai sejak pukul 3 sore kemarin di Direkturat Reserse Narkoba dan hingga saat ini diketahui sudah lebih dari 24 jam Nunung beserta dengan bandar narkoba serta suaminya sedang ataupun juga masih menjalani proses pemeriksaan serta penyidikan. Dalam kurang waktu 24 jam ini diketahui bahwa sejumlah rekan maupun juga kerabat serta keluarganya sempat berupaya untuk mengunjungi Nunung dan juga Juli Sembiran. Namun upaya yang dilakukan terutama oleh anak kedua Nunung yang bernama Bagus Permadi pada sekitar pukul setengah satu siang tadi tidak diindahkan ataupun juga ditolak oleh pihak kepolisian. Hal ini juga kemudian anak kedua dari Nunung ini berupaya untuk meminta izin kepada Kasubdit 1 Direkturat Reserse Narkoba namun hingga saat ini ia pun juga masih terus menanti izin dari pihak kepolisian. Sementara baru saja tadi hadir asisten pribadi dari Nunung yakni Eka Pampam yang juga berupaya untuk dapat membesuk Nunung serta suaminya. Namun lagi-lagi mereka pun juga ditolak oleh pihak kepolisian hal ini dikarenakan pihak kepolisian masih terus melakukan proses penyidikan. Ada pun juga proses penyidikan ini diperkirakan paling lama berlangsung selama 3x24 jam yang artinya baru akan selesai paling lama yakni pada Senin sore nanti. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan paling lambat pun pihak kepolisian akan memberikan keterangan resmi kepada awak media dan juga kepada masyarakat pada hari Senin nanti pada saat dilangsungkan konferensi pers. Pada saat konferensi pers nanti akan diberikan keterangan bagaimanakah status hukum dari bandar narkoba kemudian dari Nunung serta dari Juli 9 itu sendiri. Diketahui bahwasannya pada pukul 1 siang kemarin Juli dan juga Nunung ditangkap di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan karena kedapatan merupakan dua di antara banyak orang yang mengonsumsi ataupun juga menggunakan obat-obatan terlarang dalam hal ini merupakan sabu. Diketahui mereka menyimpan sabu seberat maksud kami 0,36 gram namun pada saat penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian di kediaman Nunung, Nunung diketahui sangat panik sehingga sempat membuang barang bukti berupa sabu seberat 2 gram ke toilet rumahnya. Pada saat selesai dilakukan penggerebekan pihak kepolisian langsung membawa kedua orang ini ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut dan hingga saat itu pun juga proses penyidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Fandi dan Syafa Clarissa Radia dari Polda Metro Jaya, pebirsa dunia hiburan tanah air kembali digegerkan dengan penangkapan komedian Nunung malam tadi.